Halo, selamat datang di dapur Yuli. Hari ini saya mau bagikan ke teman-teman bagaimana membuat ayam dimasak dengan tahu fermentasi yang enak banget ya. Yuk, mari kita masak. Ini enak banget, kalian harus coba. Yuk! Halo, selamat datang di dapur Yuli. Hari ini dapur saya mau masak ayam dengan tahu fermentasi. Nah, jadi setelah saya mencoba beberapa kali membuat tahu fermentasi ini di dalam produk daging ayam, rasanya enak banget. Kalian juga harus coba ya ini. Jadi kalau kalian nggak makan daging babi, kalian bisa coba ayam ini ya. Selain rasanya enak, gurih, dan saya juga menambahkan rasa pedas sedikit di masakan ini. Jadi rasanya itu seperti ayam kecap manis pedas gitu ya. Tapi ini lebih gurih karena saya pakai rempah-rempah dan saya pakai tahu fermentasi ini ya. Oke, jangan lama-lama, kita langsung aja ke bahan-bahannya ya. Nah, bahan utama yang saya pakai di dalam membuat masakan ini, yang pertama adalah ayam. Satu ekor ayam, terserah kalian mau pakai ayam kampung atau ayam negeri, sama aja. Ini satu ekor, saya bagi menjadi sekitar 18 potong. Terserah kalian juga mau bagi menjadi berapa. Nah, ayam ini saya beri sedikit garam dan perasan ayam jeruk nipis ya. Lalu saya biarkan selama 15 menit, lalu saya bilas kembali. Nah, setelah saya bilas kembali seperti ini, saya akan memberikan sekitar 1-2 sendok makan tepung mesena. Nah, seperti ini ya. Kita aduk. Seperti ini. Sampai dia rata. Nah. Kita biarkan selama 10 menit. Kita sisihkan dulu, seram kita menyiapkan bahan-bahan yang lain. Nanti ayam ini akan kita goreng ya. Yang lain yang sudah saya sediakan di sini, tentu saja tahu fermentasi seperti ini, yang sering saya bilang. Bean curd. Nah, ini namanya tahu fermentasi. Kalian bisa cari di pasar-pasar tradisional ya, ada jual ya. Nah, saya akan pakai 2 kotak. Ya, 2 blok yang isinya. Lalu di sini saya juga sediakan sekitar 2-3 siung bawang putih, 2-3 siung bawang merah, 1 potong kayu manis, sekitar 1-2 bunga lawang, 5-6 buah cabai merah dan hijau saya campur, lalu saya potong serong-serong. Kalau kalian mau lebih pedas lagi, kalian bisa pakai cabai rawit. Lalu di sini ada setengah buah bombay, saya potong kasar saja. Dan 1 lembar daun salam. Lalu sausnya, di sini saya hanya menggunakan 3 sendok makan kecap asin, 3 sendok makan kecap manis, dan 1 sendok makan minyak wijen. Nah, untuk bumbu lain, sebagai pelengkap masakan ini, tentu saja saya akan pakai garam, merica, penyedap, gula pasir atau gula batu. Atau kalau kalian mau tambahkan lagi kecap manis dan kecap asinnya juga boleh. Disesuaikan dengan selera kita masing-masingnya, ditambah dengan sedikit air nantinya. Airnya itu supaya kita akan mengungkep ayam ini sampai benar-benar enak dan juicy begitu ya. Jadi air yang saya pakai di sini lebih kurang sekitar 200-300 ml. Oke? Nah, ini dia bahan-bahan yang kita pakai untuk membuat ayam fermentasi tahu ini. Yuk, mari kita masak. Pertama kali saya lakukan adalah saya menyiapkan sebuah kuali, saya isi dengan minyak yang lumayan banyak, untuk menggoreng ayamnya. Menggoreng ayam ini dia sampai berwarna kecoklatan saja, nggak usah terlalu garing ya. Nah, kita goreng ya ayamnya seperti ini. Nah, kita goreng sampai semua berwarna kecoklatan. Ayamnya sudah kita goreng semuanya. Sekarang kita tinggal bikin bumbunya ya. Yuk, mari kita langsung bikin bumbunya. Saya siapkan dulu teflonnya ya. Siapkan teflon, masukkan 1 sendok makan minyak goreng dan setengah sendok makan mentega. Kita akan menyair seperti ini. Kita masukkan bawang-bombaynya dulu ya. Nah, kita masukkan bawang-bombaynya. Kita aduk. Sampai dia harum dan warnanya berbayar. Nah, di tengah mengaduk bawang-bombay, kita masukkan daun salamnya, boleh. Sama dengan kayu manis dan bunga lawangnya. Supaya bau dari bunga lalang dan kayu manis ini bisa keluar ya. Jadi kita goreng duluan. Nah, bawang-bombaynya sudah harum banget. Kita masukkan bawang merah. Dan cabainya. Kita aduk dulu sampai harum, baru kita masukkan bawang putihnya ya. Supaya apa? Supaya tong putihnya tidak cepat gosong. Nah, sini. Bau-bau pedasnya sudah tidak keluar ya. Nah, kita masukkan bawang putihnya. Kita aduk lagi sampai rata. Nah, tanpa aku fermentasinya. Seperti tadi bilang dua blok ya. Tutup kuahnya sedikit. Nah, kita hancurkan di sini. Di sini. Nah, kita aduk. Kita aduk bersama dengan bunga tadi. Nah, sini ya. Lalu kita kasih air. Saya kasih kita 250 gram dulu ya. 250 gram dulu ya. 250 gram di sini dulu. Nah, seperti ini. Lalu saya masukkan kecapnya. Saturan kecap manis, kecap masin. Dan minyak bijennya saya masukkan. Saya aduk. Sambil saya tunggu mendidih. Tetap kita menghancurkan tahu-tahunnya yang harus dikubungkannya. Masih ada buktahan tahu, kita hancurkan. Nah, setelah dia hampir mendidih. Saya akan masukkan ayamnya. Seperti ini. Nah, masukkan ayamnya satu-satu. Saya aduk rata. Bungu bersama dengan ayamnya. Nah, setelah saya ungkep ya. Sebelum kalian ungkep, jangan lupa mencek rasanya. Kurang apa, kalian bisa tambahin garam, merica. Oh, udah enak banget. Tambahkan kurang garam. Saya akan tambahkan garam. Sedikit. Sedikit aja, karena tahu itu juga asin ya. Merica. Sekitar setengah sendoknya, garam. Saya kasih penyedap. Setelah kalian mau pakai penyedap jamur atau mau pakai veksing, boleh. Nah, aduk. Berapa? Sepinni. Kita biarkan biar meresap ke ayam-ayamnya ya. Jangan lupa di cek kembali. Dan saya akan kasih sekitar satu Saya akan kasih sekitar setengah sampai satu sendok makan gula batu ya. Sambil kita mengungkep ayamnya. Gula batu buat apa? Supaya nanti warna ayam ini tinggelam gitu ya. Nah, seperti ini. Terus. Kita tunggu ya. Sambil menunggu ayam ini meresap ke kecap-kecapnya, kita akan siapkan sekitar dua batang daun bawang kita iris serong-serong. Nah, sekitar setelah 15 menit saya ungkep jadinya seperti ini, teman-teman. Tuh, ayamnya. Biarkan saja ada kuah yang agak sedikit mengental. Nah, sebelum kita angkat kita akan kasih dulu dengan potongan daun bawang ya. Kita bisa bilang itu. Sedikit saja dan sisanya kita akan bikin buat garnisnya ya. Nah, yang ini buat di dalamnya. Seperti ini. Oke, kita sajikan ya. Kita sajikan ya. Kita kasih garnis daun bawang lagi ayam tadi. Nah, ini dia ayam pedas manis dengan takut fermentasi ala Dapur Yuli. Kalau kalian suka, kalian boleh subscribe, like, dan share. Dan juga komen kalau kalian mau bertanya tentang resep ini. Atau kalian bisa tekan dialnya supaya selalu terima update resep terbaru dari saya ya. Oke, sampai jumpa lagi di resep berikutnya. Dadah! Sub indo by broth3rmax